Pemerintah Komisi 10 DPR RI meminta kepada pemerintah daerah agar menerbitkan peraturan daerah atau peredak terkait wisata di masa pandemi COVID-19. Tujuannya yakni guna memberikan aturan pedoman penerapan protokol kesehatan bagi para pelaku wisata. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat menjadi pembicara dalam kegiatan BIMTEK penerapan CHSE penyelenggara event serta pelaku pariwisata di kawasan Kopokabupaten Bandung. Dede Yusuf menegaskan Komisi 10 meminta kepada pemerintah daerah agar menerbitkan peraturan daerah atau peredak terkait wisata di masa pandemi COVID-19. Tujuannya yakni guna memberikan aturan dalam penerapan protokol kesehatan bagi para pelaku wisata. Karena kita ketahui bahwa di dalam satu tahun lebih kita pandemi, kegiatan pariwisata boleh dikatakan tidak berjalan dengan baik. Dalam satu programnya adalah memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan kepada para pelaku pariwisata agar memahami cara-cara progres yang baik jika dia akan membuka kembali destinasi wisata. Dan ini harus terus-menerus dilakukan karena dalam kemantauan yang terjadi masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran progres di dalam sektor perwisataan. Artinya sosialisasinya itu belum diterapkan secara masif. Nah oleh karena itu kami dari DPR memperbanyak program-program ditek dan sosialisasi terkait bagaimana para pelaku-pelaku pariwisata ini akan lebih paham tentang pentingnya progres tersebut. Selain itu perda wisata di masa pandemi pun diharapkan mampu mengatur zona si wisata sehingga tidak menimbulkan kerumunan wisatawan di lokasi wisata. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV